Polisi menggerebek sebuah gudang penimpunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi. Dari penggerepekan, polisi menyita sebanyak 8 ton BBM subsidi ilegal. Anggota di Treskrim khusus Polda Lampung bersama BPH Migas menggerebek sebuah gudang di Raja Basa Bandar Lampung. Polisi menemukan 8 ton solar bersubsidi dalam drum, serta 1 unit mobil tangki yang tengah memindahkan BBM. Polisi memeriksa 5 saksi yang berada di lokasi. Tempat tempon yang berkapasitas 1.000 liter atau 1 ton. Dari sana ditampung, baru dimaksud ke dalam untuk tersembunyi, untuk dicukur.